Bapak, Ibu semua selamat pagi, salam penuh semangat ya Bapak, Ibu. Kita akan masuk topiknya adalah bagaimana sebetulnya kaitan masih terkait dengan materi yang kemarin, terkait dengan bagaimana standar akutansi keuangan sederhana. Tapi kali ini kita akan masuk ke pembuatan dua laporan lainnya yang memang dibutuhkan biasanya minimal di usaha mikro, kecil, dan menengah ya di dalam hal ini. Nah kita sebenarnya sudah sampai perjalanan di dua kali dan kali ini adalah masuk ke sesi yang ketiga ya di dalam hal ini. Bagaimana cara membuat arus kas ya. Berdasarkan catatan pembukuan hariannya Bapak, Ibu. Kemudian catatan mungkin rekap mingguan atau juga rekap bulanan yang Bapak, Ibu sudah lakukan ya. Nah sebetulnya Bapak, Ibu kita kemarin berhenti sampai ke arus kas ya. Di mana Bapak, Ibu sudah buat kas harian atau Bapak, Ibu yang transaksinya bukan harian dimasukkan ke bisa saja menjadi kas bulanan sehingga Bapak, Ibu bisa memasukkan ke arus kas yang nanti direkap dalam satu tahun. Nah kalau Bapak, Ibu lihat dari hasil catatan yang Bapak, Ibu buat di keuangan rekap harian kemudian rekap bulanan sampai ke arus, arus kas. Sebetulnya Bapak, Ibu bisa melihat informasi-informasi yang terkait dengan uang kasnya Bapak, Ibu. Kalau itu ada uang yang lain yang setara dengan uang kas yang Bapak, Ibu simpan atau dalam usaha ini bisa dikembangkan sampai Bapak, Ibu memang kembangkan investasinya dalam bentuk yang lain, bentuk investasi yang lebih luas. Atau piutang seperti yang tadi dicontohkan untuk kasus mendoan tadi gitu ya. Saya pesen mendoan deh 300 pieces, tetapi saya DP dulu ya, nanti sisanya saya bayar 2 minggu kemudian, misalnya seperti itu. Maka itu termasuk di dalam aktifa atau pendapatan yang dibayarkan di muka. Jadi misalnya kayak listrik tadi, misalnya 1 juta, kalau 1 juta itu pemakaian 1 bulan, berarti rata-rata perharinya 33 ribu. Terus sementara kita memakai penggunaan listrik yang kita gunakan untuk berproduksi hanya 1 jam, jadi 33 ribu itu kita bagi 24 gitu. Betul, jadi 1 jamnya Ibu dapatkan. Berarti yang 1 jam itu yang kita masukkan ke pos pengeluaran ya, Bu. Kita bagi hasil ya, kalau misalnya di akhir tahun kita bagi hasil bahwa kita akan keluarkan hanya 50% dari laba yang ada, tapi yang lainnya kita masih simpan gitu ya. Maka karena itu masih termasuk di dalam aset yang ditanamkan di dalam usaha ini ya. Maka Bapak Ibu akan punya yang namanya laba ditahan. Karena Bapak Ibu keluarkan uangnya 50% untuk bagi hasil, tapi ada sebagian yang uangnya masih tertanam di situ. Nah, maka Bapak Ibu akan bisa mengendalikan arus kasnya dengan lebih bijak. Kapan ditabungkan, kapan ini uangnya cukup untuk diinvestasikan lagi gitu ya. Bahkan Bapak Ibu akan bisa mengalokasikan misalnya tiap bulan ada 10% yang dialokasikan untuk tidak dipakai. Itu adalah uang cadangan. Sehingga usaha ini punya di luar tabungan ada cadangan yang Bapak Ibu siapkan di dalam hal ini. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan hal seperti itu dengan disiplin, maka keuangan yang Bapak Ibu kelola akan jauh lebih sehat. Jadi aku agak kesulitan menentukan biaya variabel produksi. Kalau biaya tetap mungkin masih bisa kebayang ya. Tiap bulan, maksudnya rutin itu masuk biaya tetap ya. Telepon, sewa ruangan, kemudian listrik, air. Itu kan adalah yang rutin, tenaga kerja ya. Bagaimana biaya terhadap tenaga kerja. Itu adalah hal yang rutin. Karena tiap bulan nggak berubah, Bu. Yang tiap bulan bisa berubah nilainya, Ibu masukkan ke dalam variabel produksi. Sebetulnya, Bu, nanti kan akan dicatatkan tuh di catatan keuangan sebagai investasi kan, Bu Yed. Jadi, investasi tadi, Ibu cari harga pasarnya berapa, karena itu kan pemberian, jadi harga secondnya berapa. Tapi itu nanti akan dihitung lagi pada disinvestasi atau nilai penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, karena itu tidak mengeluarkan, maka dia sebagai aset tambahan, itu bisa dimasukkan ke yang lain-lain tadi, Bu. Mungkin sesinya diakhirin sampai sini aja ya semuanya pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya minggu depan tetap sama Bu Dhani. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Dhani. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Dhani. Terima kasih. Terima kasih.